Tokyo adalah salah satu kota tersibung di Jepang, bahkan di dunia. Selain kereta, sejak 1936, taksi telah menjadi alat transportasi yang banyak digunakan masyarakat Tokyo untuk menjalankan aktivitasnya. Setelah 22 tahun menggunakan Toyota Crown Comfort, taksi Tokyo akan berubah wajah jelang Olimpiade 2020. Meninggalkan bentuk sedan, kini Toyota mengeluarkan Jepang taksi yang berbentuk hatchback dan tidak menggunakan bensin. Saya lagi berada di sebuah mobil taksi di Jepang ya, tapi kalau kamu ke Jepang sekarang gak bakal ketemu mobil taksi seperti ini. Karena memang ini mobil taksi yang khusus diperuntukkan untuk pranasi persiapan Olimpiade 2020. Jadi memang Jepang itu menyiapkan segala-segala hal buat kepentingan 2020 nanti gitu kan. Jadi taksi ini berbahan bakar LPG yang banyak ditemui di Indonesia ya. Dan juga campur hybrid, campur ada mesin motorlistik seperti itu. Jadi tentunya sangat efisien ya. Kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas utama Jepang taksi. Terbukti dengan menempelnya berbagai fitur, mulai dari pegangan karet untuk penumpang, pemanas di kursi belakang hingga airbag sebanyak 6 buah. Ini transmisinya udah metik ya, yang beda dengan kayak taksi-tasi Indonesia masih manual gitu. Lalu terus ada MID, lalu ada GPS-nya, lalu yang ini itu saya gak ngerti tuh apa itu sebenernya tuh. Tapi disini dibawa nih, ini buat swipe kartu kredit nih kalau kita mau bayar. Karena di Jepang kan sudah bisa bayar pakai kartu kredit ya. Sebenernya di Indonesia juga bisa cuma hanya beberapa taksi-tasi tentu aja seperti si Silverblad sudah bisa pakai kartu kredit. Lalu itu ada penanda, apa namanya, Silverblad di kabin penumpang belakang, dia bunyi karena saya tidak pakai gitu kan. Lalu ini AC-nya double blower gitu kan. Nah AC double blower ini, sebenernya sih AC double blower ini menurut saya ya pribadi ya, ini tidak diperlukan karena AC dari depan sudah sudah sampai. Karena ini bukan mobil yang 7 penumpang gitu, karena masih pun mobil yang paling banyak adalah 5 penumpang. Nah ini bagian ininya nih buat pengatur AC, lalu desainnya ya, ini yang keras seperti dikit plastik gitu, tapi disini masih ada ininya deh apa, kulit-kulitnya, ya ini kulitnya, jadi ada kesan mewah gitu kan. Ya kita berharap sih taksi-tasi seperti ini bisa diproduksi di Indonesia juga oleh Toyota, tapi sepertinya sih kalau kemarin dari pembicaraan dengan Toyota juga, itu mereka belum memikirkan untuk diproduksi di negara-negara lain gitu. Karena memang saat ini masih fokus untuk kebutuhan di Jepang sendiri, karena itu menggantikan taksi-tasi yang sudah lama. Di sisi eksterior, mobil ini memiliki warna khusus yaitu koyai atau warna biru tua yang sudah menjadi warna kesayangan Jepang sejak zaman dahulu kala. Jadi memang agak berbeda dengan taksi-taksi sebelumnya yang berbentuk sedan, ini bentuknya agak compact ya, dan ini mirip taksi-taksi yang ada di London nih, bentuknya seperti ini gitu. Jadi cukup nyaman tadi ya, saya sedih sampai sempat-sempat tertidur tadi di dalam taksi sekitar setengah jam, karena memang getaran sangat halus dan handlingnya juga oke banget. Ini tentu kabin bagasinya ya, cukup besar dan rasanya sih kalau misalnya buat para turis yang datang misalnya sampai 3 orang dengan tas ukuran sampai 40, koper gede-gede kayaknya bisa masuk semuanya. Jadi sangat luas dan mungkin bisa menampung lebih dari 5 koper kan ya, 5 koper dengan dibuka bagian penutup atasnya gitu. Terus ya baik lah untuk dijadikan sebuah mobil taksi, jadi memberikan kenyamanan yang perlu kepada penumpang. Mobil yang dibanderol mulai dari 3,2 juta yen atau setara dengan 379 juta rupiah untuk model termurahnya ini, ditopang mesin berkekuatan 1.500 cc dengan bahan bakar LPG. Hal tersebut membuat Jepang taksi sangat efisien dengan bisa melaju sejauh 19,4 km per liternya. Terima kasih telah menonton!